dan klik start oke, sudah ya, berfungsi berarti kita di menu start tadi masuknya ke slide ini, kemudian kita mau menjelaskan apa, memberi motivasi, kita klik yang icon, kamar orang selesai, hanya karena hanya satu lembar, satu slide kita klik yang back home ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga dada channel untuk bapak ibu, teman-teman yang baru menemukan channel ini menghukumannya untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar saya dapat terus berbagi karena biasa bagi kita, bisa berarti besar bagi orang lain bapak ibu, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif nah ini saya buat di kanpa menggunakan kanpa nanti memanfaatkan hyperlink ya langkah pertama adalah bapak ibu buat PPT-nya terlebih dahulu materinya seperti ini ya saya mulai dari cover kemudian main slide-nya atau slide utamanya atau untuk menu yang memuat nanti ada motivasi persepsi ini contoh saja nanti kalau misalnya bapak ibu membuat itu disesuaikan dengan kegunaannya dalam kegiatan pembelajaran nah slide-slide ini nanti kita menggunakan tautan ya terlink untuk berpindah dari satu slide ke slide yang lain tapi kontrolnya di satu slide saja di slide utama atau main slide ya kemudian nah ini terakhir ada video ini contohnya saja nanti bagaimana masukkan video ke dalam apa menautkan video juga di dalam slide ini nah kalau misalnya bapak ibu punya sudah punya koleksi banyak ppt misalnya tapi dalam bentuk powerpoint ya tinggal bapak ibu convert saja dari dari ppt yang ada ke kanpa untuk di perbarui misalnya mau ditambah elemennya ya tinggal bapak ibu masuk ke kanpa kemudian klik buat design kemudian klik import file yang ini ya nah tinggal bapak ibu cari dimana posisi file yang mau dimasukkan misalnya seperti ini ini saya punya koleksi banyak misalnya tapi sudah ada perbaikan misalnya sudah kurang menarik bisa bapak ibu upload ke kanpa ya untuk diperbarui tinggal pilih nanti dia akan masuk ke kanpa dan tinggal bapak ibu edit ya nah itu nah kalau sudah seperti ini ini ada 19 slide ya ini cover kemudian disini kita kasih judul sesuai apa namanya materi misalnya disini kita klik disini klik cover ini kan bisa di edit ini kalau misalnya bapak ibu apa namanya belum ada biasanya nomor saja 1 2 misalnya bisa diganti pasti biar untuk memudahkan bapak ibu dalam menautkan biar tidak salah nah kalau sudah ini kita tutup kalau sudah nanti kita tautkan misal yang apa namanya lombar pertama ini cover misalnya nah disini tadi ada ada menu start starnya ya sebentar nah tinggal bapak ibu cari di elemen yang ada ya misalnya dengan kata kunci kalau misalnya bapak ibu mencari klik saja start misalnya atau mulai bahasa bahasa Indonesia boleh itu hanya elemen saja untuk apa mempercantik biar terkesan atau terlihat interaktif nah disini ya tinggal bapak ibu pilih saja sesuai dengan keinginan kemudian kita tautkan ya caranya kita klik tombol yang ingin kita gunakan untuk menautkan ke apa namanya slide berikutnya kita klik kemudian pilih ini ada tulisan tautan kalau misalnya tidak muncul bapak ibu bisa cari sesuai dengan tampilan halaman kampanye kita klik tautan nah ini mau kita mau kemana setelah setelah cover ini kalau disini kita mau ke halaman 2 berarti halaman 2 namanya home oke selesai selesai ya kemudian untuk slide keduanya nah ini main slide yang akan kita gunakannya sebagai menu utamanya ada motivasi kemudian persepsi tujuan materi pembelajaran nice breaking quiz video ini contoh saja yang pertama kita menautkan untuk motivasi kita klik dimana saja bisa ditulisan atau bisa digambar atau icon biar terlihat menarik kita tambahkan icon dan kita klik icon aja kita klik kemudian tautan nah motivasi itu slide nomor berapa bapak ibu cari oh ternyata disini di nomor 3 cari disini 3 oke klik selesai kemudian yang nomor 2 persepsi persepsi kita tautkan adanya di slide nomor 4 kita klik cari ya 4 oke kemudian yang tujuan pembelajaran ada di nomor 5 ini tujuannya kita memberikan apa namanya namanya setiap slide biar mudah kita mencari yang tujuan pembelajaran kita klik taut kemudian ini kita buang saya mencontohkan dari awal tujuan klik selesai kemudian di materi materi mulai dari slide ke 6 kita klik ini kita buang biar tahu prosesnya kemudian kita cari yang nomor 6 klik selesai kemudian icebreaking icebreaking ini materi banyak kan 6 7 8 9 10 sampai berapa itu materi itu kemudian icebreaking ada di nomor slide ke 16 berarti kita ke kembali ke main slide nya icebreaking oke kita buang cari di 16 slide 16 oke selesai kemudian quiz terakhir game misalnya game itu ada di slide ke 18 nanti kita klik yang 18 oke selesai jadi begini ya bapak ibu caranya teman-teman kita buat dulu slide nya atau materi nya atau bahannya PPT yang ingin kita tautkan ya terlihat interaktif dan menarik ya kemudian yang video video ini ekstra ya contohnya saja bukan bagian dari ini misalnya ini tanpa judul belum ada judul klik tautkan selesai mau ditulisannya juga bisa klik videonya tadi di slide 19 oke selesai nah kalau selesai ya tinggal kita tampilkan kita klik tampil tampilan tampilkan tampil kita coba benar tidak terhubung atau tertaut dari slide satu ke slide yang lainnya nah ini ya ini misalnya bapak ibu sambil menjelaskan dengan beserta didik menyapa beserta didik kemudian selesai klik start nah oke ya tapi tadi ada menu-menu yang belum saya jelaskan untuk yang apa namanya misalnya kita mau kembali ya nah di disini sudah nah ini di slide ini biar kita kembali ke slide utama atau menu ini bisa kita tambahkan dengan icon atau ya icon ya icon home atau tulisan back bisa tinggal bapak ibu cari disini misalnya home untuk kita kembali ke slide jika sudah apa namanya kita menjelaskan satu slide ini mau kembali lagi ke slide utama kita buatkan kita tambahkan icon home ya oke atau tulisan home nah bagaimana menautkan kita klik icon ini kemudian kita klik tautan kemana kita mau kembali ke slide nomor 2 yang berarti home kita klik home selesai kemudian saya cari yang contoh untuk next selanjutnya ini juga home karena cuma satu slide jadi tidak ada next sudah selesai menjelaskan kembali ke home ini kembalinya juga ke yang nomor 2 tinggal dilihat posisi home menu utamanya dimana kemudian kita coba cari yang slide next ini ada seperti ini boleh divaryasikan kemudian menu tergantung bapak ibu sesuai kreativitas bapak ibu sesuai keinginan dan keperluannya nah di slide materi ini saya kumpulkan lagi menjadi slide utama atau menu utama yang terdiri dari beberapa penjelasan nanti ketika di klik icon icon ini dia membuka materi baru sama saja prosesnya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kemudian kita cari yang next tulisan next ini next ini next itu berarti untuk kita melanjutkan ke slide berikutnya jadi kita klik kita mau ke laman berapa misalnya misalnya untuk penjelasan apa ini hipertensi apa anemia ini ada dua slide nah berarti kita pakai pakai naik kalau tidak ya enggak apa-apa ya oke selesai ya fungsinya sama home back backnya misalnya kalau misalnya kita mau kembali ke ke slide ini kita menggunakan yang back saja kalau misalnya untuk tulisan home nya untuk kembali ke benar-benar apa yang utama tadi yang di paling awal ya jadi untuk kembali ke yang slide utama juga tapi yang kedua kita menggunakan icon back saja tulisan back seperti ini ya nanti kalau misalnya kita klik back berarti kembalinya ke sini tapi kalau kita klik home berarti nanti kembalinya ke yang utama yang paling depan seperti ini ya oke selesai kalau selesai bapak ibu sudah siap untuk presentasi caranya bagaimana kita klik tampilkan tampilkan jadi untuk kelancaran proses presentasi akan sangat bergantung pada jaringan internet bapak ibu nah itu perlu juga dipertimbangkan kalau misalnya mau memasukkan link youtube atau game misalnya tapi jaringannya kurang support mungkin lebih baik bapak ibu menggunakan yang sederhana saja nah sekarang kita sudah ini sudah sudah presentasi ini misalnya dalam kelas bapak ibu sudah menjelaskan pada peserta didik menyapa peserta didik kemudian klik start oke sudah ya berfungsi berarti kita di menu start tadi masuknya ke slide ini kemudian kita mau menjelaskan apa memberi motivasi kita klik yang icon gambar orang selesai hanya karena hanya satu lembar satu slide kita klik yang back home ini back home kembali ke sini ya kemudian yang apersepsi juga sama karena dia cuma satu slide tidak ada next jadi saya hanya memberikan icon back home saja oke yang goal tujuan sama tidak ada hanya satu slide kita cukup menggunakan atau memberikan icon home untuk kembali ke yang utama kemudian materi nah materi tentu banyak ya nah ini baru kita fungsikan menu back ya kemudian next kalau back coba kita lihat kembalinya tidak usah tidak kita fungsikan ya yang back nya tidak usah kita pakai yang next next nah ya kalau back tadi misalnya bapak ibu mau kembali ke slide utama bisa yang nomor 2 abate home tidak apa-apa home ini juga bisa oke selesai kemudian ini bisa juga di kita kasih apa namanya kita tautkan dari gambar juga bisa nah ini saya klikkan gambar oke ya kemudian sudah kita jelaskan kita next ya nah ini akan bergantung pada jaringan internet kita next nah selesai ya berarti yang untuk itu tadi apa namanya penjelasan tentang macam-macam gangguan peredaran darah kemudian kita mau menjelaskan satu-satu misalnya hipertensi kita klik apa saja pengertiannya apa kemudian ini kita jelaskan kemudian kita klik back back artinya kembali ke yang menu ini ya yang nomor 2 kalau home berarti yang di slide kedua kemudian legumnya kita jelaskan kita klik selesai menjelaskan kita klik back kembali ya sampai selesai semua kita jelaskan ya kepada peserta didik kita nah ini ya akan sangat bergantung pada jaringan internet kita kemudian anemia sudah jelaskan nah ini misalnya kalau banyak penjelasan kita klik naik kalau tidak ada berarti dia kembali ke main slide atau slide utama tapi yang keduanya ya kemudian kita coba lagi yang penyakit kuning ini hanya contoh ya gambarannya seperti ini sekali lagi untuk kontennya itu tergantung materi pembelajaran yang bapak ibu ajarkan oke selesai ya back kemudian kita mau menjelaskan tentang hemophilia kita klik oke ini muncul ya oke nah misalnya yang hemophilia ini adalah penjelasan terakhir kita berarti habis untuk materi kita kembali ke home ya klik home home berarti kita kembali yang slide utama yang paling depan nah ini ya oke kemudian selesai materi penjelasan materi kemudian kita ajak anak icebreaking kita klik icebreaking nah ini langsung kemudian kita jelaskan apa tentang apa bagaimana aturannya kita klik rule ya nah ini aturan-aturan mainnya dalam icebreaking ya 1 1 2 3 sudah dijelaskan dan dilakukan kemudian kita kembali lagi ke menu utama atau main slide nya kemudian ke quiz misalnya kita klik yang quiz ini ya ikonnya atau tulisan tergantung yang mana yang kita tautkan ini sekarang menggunakan icon quiz oke nah bapak ibu nanti diarahkan ke pelaman atau slide untuk quiz ya nah disini karena seharusnya bisa langsung di slide ini tapi saya ketika klik start ini dia membuka tab baru ya misalnya ini ada tiga-tiga silang saya menggunakan word wall ada banyak game terserah bapak ibu ya untuk quiz bentuknya seperti apa sekali lagi tergantung kreativitas bapak ibu klik start nanti berarti kita kita baru nah ya sebenarnya bisa langsung di 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 campanya tapi tadi ada gangguan jadi saya tidak menggunakan itu oke terbuka quiz sudah masukkan nama kemudian klik start bisa kita suruh anak-anak satu-satu mengerjakan atau misalnya sama-sama misalnya atau berkelompok saling tebak misalnya klik mana yang mau diisi terlebih dahulu nomor dua darah sulit memukul tinggal diketik misalnya hemofilia misalnya seperti itu ya kemudian yang kanker darah leu kimia kemudian misalnya tiga akibat kekurangan zat besi anemia misalnya kemudian saat mendatar darah tinggi hipertensi bisa kemudian lima jaun is kemudian yang ke-6 penyakit ini terjadi di betis oh farises farises nah sudah selesai selesai kita tutup ya selesai itu kimia oke sekarang untuk disini saya belum tambahkan mau kemana setelah itu ini bisa kita tambahkan misalnya mau kembali ke oh ini ada tombol next harusnya untuk kelamaan berikutnya kita tambah saja misalnya icon ini oke tambah mau kita tempatkan dimana misalnya disini oke nah kemudian kita tautkan kita tautkan taut kita mau ke back home oh yang back aja ya kita pilih yang back home aja sudah game kita pilih home saja home back home kita ambil yang ini ada banyak sebenarnya pilihannya ada yang 3D tiga dimensi terserah bapak ibu misalnya kita ambil yang ini saja nah kita tempatkan disini misalnya selesai quiz tadi berarti kita tautkan ke home berarti yang nomor 2 oke selesai jadi kalau misalnya sedang main game selesai coba kita tes kembalinya nah ini selesai kita mau kembali ke slide utama tinggal klik nanti otomatis nah selesai ya kalau untuk video sama tinggal klik nanti bapak ibu diarahkan ke video ini ya tidak saya diputar oke begitu bapak ibu cara menotkan atau membuat presentasi menarik dan intif dengan menggunakan kanpa apalagi kalau misalnya bapak ibu lebih rajin lebih kreatif untuk animasi apa namanya isi-isi dari slide ini kan sebenarnya apalagi pembelajaran IPA bisa menggunakan apa namanya gambar-gambar 3D yang 3 dimensi itu misalnya untuk menjelaskan hewan misalnya persebaran fauna flora misalnya itu bapak ibu bisa menggunakan apa namanya gambar-gambar yang 3 dimensi itu sangat menarik ya oke demikian terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati